Ketua Umum Partai Umat Amin Rais belak-belakang kecewa dengan negara-negara Islam karena tidak mampu membela Palestina. Padahal menurut Amin Rais, Israel yang warganya hanya berjumlah 9 juta bisa memporak-porandakan negara-negara dengan penduduk muslim yang jumlahnya ratusan juta. Hal tersebut diungkapkan Amin Rais dalam video berdurasi sekitar 10 menit yang diunggah di akun Instagram miliknya dan Partai Umat. Menurut Amin Rais, hal ini diperparah pada kesepakatan tanggal 23 November 2020 lalu. Ada perjanjian rahasia antara Perdana Menteri Israel dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Amerika Serikat yang menjadi perantara akhirnya sukses membangun Poros Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Terima kasih telah menonton! Oleh sebab itu, pendiripan ini mewanting-wanting kepada negara-negara Islam agar tidak bersikap seperti tidak tahu masalah. Sayangnya, Amin Rais pun membeberkan keterlambatan ini diperparah dengan kondisi Islamofobia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Amin Rais, Islamofobia itu terpelihara lewat Youtube yang terus saja menghujat Islam. Sepertinya, mereka yang menghujat pun melihat bahwa umat Islam tidak bisa apa-apa, bahkan semakin diinjak-injak. Mantan ketua MPR ini pun merasa bahwa suasana Idul Fitri kali ini tidak begitu menyenangkan karena negara Islam yang masih utuh tinggal Indonesia, Malaysia, dan Turki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!